Eng Jiao Wang Jilid 4. Toan Biye Loo Yau dan Ye Heng Chian Li menjadi terkejut sekali, tidak peduli mereka ada penjahat besar yang nyalinya luhur. Mereka lihat jembatan itu rubuh, sebelahnya nungging ke dalam jurang, hingga tidak ada lain jalan lagi akan seberangi Tek Sengke. Sungguh hebat, Su Heng, kata Toan Biye Chio Loo Yau. Kalau kau telah maju lagi satu tindak, barangkalikah sudah terdalam jurang ini. Aku anggap paling baik kita pulang dahulu akan pikir lagi bagaimana baiknya. Hou Ban Hang tidak suka mengalah, walaupun ia tahu. Yang sudah tidak berdaya, tetapi sebelum ia sahuti. Sutei itu, tiba-tiba ia dengar suara tertawa mengejek dari seberang, tertawa yang niata dalam malam yang sunyi. Senyap. Di lain pihak, ia tak takut musuh. Terpaksa, ia tidak tanggapi buka mulutnya untuk mencaci atau mengutuk. Benar di saat Su Heng dan Sutei ini hendak undurkan diri, mereka dengar suara rintihan atau keluhan, di tempat jauhnya empat atau lima tindak, di tepi jurang itu. Mau atau tidak, mereka menyangka kepada suaranya hantu, hingga mereka tak sedih untuk memperhatikannya. Tapi, sedangnya mereka mau angkat kaki, kembali rintihan itu terdengar pula. Ah, Sutei, kata Ban Hang. Kau dengar tidak? Pasti itu bukannya musuh. Mari kita lihat. Cio Tongtai pun curiga. Maka keduanya dengan hati-hati bertindak, untuk cari suara itu, atau lebih benar, orang yang merintih. Mereka turun dengan hati-hati. Kembali terdengar suara itu, sekarang rintihan teraduh yang pelahan sekali, beberapa kali. Turun sedikit lebih jauh, Cio Tongtai kena injak oyotrotan yang besar, kebetulan Ban Hang telah sulut sumbunya, api cian lihwe, ia segera berkata mari suheng, coba suluhi, apa ini? Ban Hang menyului dengan segera, dan segera juga ia melihat seorang sedang tergantung. Cio Lengpek juga turut dapat melihat. Apakah lho susok di sana tanya Cio Tongtai, yang ada kaget dan giris? Jawaban terdengar dari bawah, tetapi saking pelahan, tidak terdengar apa katanya. Ban Hang serahkan apinya pada Cio Tongtai, ia mencoba menarik oyotrotan itu, ia dapat kenyataan rotan itu kuat. Kalau perlu, Sute, kau bantu aku, kata ia kemudian. Kita mesti angkat dengan pelahan, tidak boleh digentak. Kalau begitu, lebih baik kita mengangkat berdua berbareng, kata Cio Tongtai. Ban Hang memang sangsi ia kuat angkat orang itu, ia tidak mau mengaku tak kuat, sekarang Sute-nya tawarkan bantuan, ia terima itu dengan girang. Baik, mari kita mengangkat bersama, kata ia. Hanya orang itu, entah long susok atau bukan, lalu ia melongok ke bawah, akan menyerukan sahabat, kau berpegangan keras, kita hendak tolongi padamu. Setelah itu, berdua mereka pegang ujung oyot, lalu mereka menarik dengan hati-hati. Keduanya kuatir sekali oyot itu nanti terputus di tengah jalan. Mereka sendiri perlu tancap kaki dengan kuat. Dengan susah payah, akhirnya mereka dapat angkat orang itu, mereka sendiri letih bukan main. Cio Tongtai nyalakan pula apinya, akan sului orang itu. Ah Suheng, benar long susio ia berseru. Tentu ia terluka oleh musuh. Sabar, Sute, Bang Hang kata. Nampaknya dia tidak terluka hebat, kalau musuh serang dia, barangkali dia sudah terbinasa lebih dahulu. Bang Hang periksa orang punya tubuh, benar ia, tidak dapatkan luka parah kecuali baret, sedang napasnya masih bekerja. Maka itu, ia terus loloskan rotan yang melibat pada tubuhnya sampai ke leher. Logoan khai rebah tidak berdaya, sampai orang telah rutin dadanya, kemudian ia perdengarkan satu suara, terus sadar akan dirinya. Lengpek pun berulang memanggil paman gurunya itu. Aku percaya aku akan binasa, tidak dinyana kau berdua dapat menolongi aku, kata ia kemudian dengan lemah, setelah ia keluarkan lahan napas lega. Aku seperti orang yang menjelma untuk kedua kalinya. Apa susok tidak terluka, tanya Bang Hang? Kita perlu lekas berlalu dari sini. Dengan bantuannya keponakan murid ini, Goan khai berduduk. Ia melihat ke kiri dan kanan, lalu ia menghela napas pula. Aku tidak terluka parah, kalau kau bantui aku berbangkit, aku bisa geraki kaki tanganku, kata ia. Ban Hang Manggut, ia terus menoleh pada kawannya. Sutue, tempat ini terlalu sempit, berkata ia. Coba kau. Kutungi Oiyot itu, kau naik ke atas, aku nanti gendong susyok. Kau menarik dari atas untuk bantui aku mendaki. Hatinya lengpek, lega melihat Suheng itu tenang, ia menurut. Ia kutungi rotan dan naik ke atas, sesampainya di tempat rata, ia cekal itu dengan keras. Di bawah, banghang gendong susyoknya, atas satu tanda, ia melapai naik. Sebentar saja mereka sudah sampai di atas. Di sini, Lo Goan khai geraki kaki dan tangannya akan bikin darahnya mengalir. Dari itu, sebentar kemudian, ia sudah bisa bergerak dengan leluasa. Marilah mengajak Ban Leong, yang terus cekal goloknya akan buka jalan. Cio Tongtai mengikuti sambil pimpin paman gurunya. Mereka meninggalkan Eng Chiu Nia. Dengan lekas mereka sampai di jalanan gunung Ban Longteng. Lagi setengah li, mereka akan sampai di Ban Longteng. Di sini jalanan banyak lingkarannya, tetapi pohon sedikit. Tak dapat orang sembunyi di situ. Di sini mereka singgah dahulu. Sebenarnya, susyok, apa yang sudah terjadi pada dirimu? Kemudian tanya Cio Tongtai, juga Hao Ban Hong, yang ingin ketahui pengalamannya susyok itu. Tongtun Wan mengelah untuk melegakan napasnya. Aku telah habis, kata ia seumurku belum pernah. Aku rubuh sebagai ini, ia mengelah pula, lantas ia tuturkan apa yang terjadi atas dirinya. Tongtun Wan, si orang hutan, sulah berhari sampai di Ban Longteng, di mulut sebelah timur. Ia asing dengan tanah pegunungan itu, ia toh coba lintasi rimba. Ia maju belum jauh, ia lalu dengar suara tertawa pelahan. Ia bukannya seorang sabar, tindakannya pun berat melulu karena sampokan angin, tindakannya itu tidak terdengar niata. Ia maju dengan berindap, sambil pasang kuping. Ia umpatkan diri antara pepohonan. Ong Su Heng, demikian ia dengar, aku ada punya urusan di kuilku, aku hendak pulang, besok saja kita bertebu pula. Silahkan pulang, An Chu Ia dengar satu suara lain, yang berat dua kunyuk itu mirip dengan hantu penasaran, apabila tidak diberikan hajaran, mereka tentu belum mau sudah. Aku hendak main dengan kedua kunyuk itu akan lewati malam yang senggang ini. Logo An Hai Duga pasti, dua orang itu adalah Chu In Elo Onia dan Eng Jau Weng. Ia mendengkol. Ia memikir untuk mendahului memberi hajaran. Maka ia segera maju. Sambil berlompat, hingga ia lihat dua bayangan melesat ke kiri dan kanan, keluar rimba. Tak sabar lagi ia menyerang dengan dua batang panah tangannya ke arah mereka masing-masing. Bagus demikian ia dengar. Dua bayangan itu lenyap, lenyap juga sepasang panahnya. Justeru ia sedangnya berdiri bingung, ia dengar seruan awas, ia segera berkelit, tapi tidak urung batu halus mengenai tubuhnya, dan walaupun batunya kecil, namun hebat mengenai badan. Batu itu seperti menembusi bajunya mengenai daging. Ia merasakan sakit dan panas di kulit dan daging. Saking mendongkol, ia mencaci. Tapi baru ia buka mulutnya, atau pasir menyam bermasuk, hingga ia gelagapan. Dengan susah payah ia muntahkan itu. Suheng, binatang ini bermulut kotor, kau serahkan dia padaku. Ia dengar suaranya si Nekou, pendeta perempuan, yang tua. Dalam murkanya, Goan Hai lompat maju, ia menyerang dengan panah tangannya berulang, lalu ia siap dengan goloknya. Antara sinar mengkelihayan satu kepala gundul, siapa berseru binatang, bukannya kau kabur pulang, kau cari jalan kematian mari. Bukan kepalang mendongkolnya tong tunuan, tetapi ia sudah obral habis panah tangannya terpaksa ia lompat maju dengan bacokannya. Pendeta itu loncat lari, sampai di mulut timur dari rimba. Di sini ia berhenti dan menggapai. Kepala gundul, jangan bertingkah berseru lo Goan Hai. Lo Ngo Taya nanti adu jiwa denganmu. Goan Hai mengejar terus. Pendeta itu lari, ia seperti sebentar lenyap dan sebentar timbul, karena ia berlari antara pepohonan. Ia mendaki Eng Chiunia, lawannya mengejar terus, Saban sambil mendamprat. Ia tidak balas mencaci, sebaliknya, Saban ia menimpuk dengan potongan tanah, hingga ia menambahkan kemendongkolan orang, matanya Goan Hai jadi merah menyala. Belum pernah orang Shilou ini dapat penghinaan secara demikian. Selama bercokol di Low Kipo, Tong Kuan, di mana ia jadi tukang tadah dan tukang keram orang jahat, ia biasa menitah berbagai sebawahannya, belum pernah ia mendapat malu, maka sekarang, ia jadi seperti nekat. Ia mengejar terus-terus sampai di depan jurang yang menghadapi Tek Sengke. Di situ, di antara jarak beberapa tumbak, tiba-tiba si pendeta perempuan berhenti berlari dan mutar tubuh, ia menuding serah membentak manusia terkutuk sampai di tempat kematiannya kau masih belum insaf. Apa kau benar mencari kematianmu? Gautaya tidak memikir hidup pula, dia mau adu jiwa dengan kau ada jawaban Low Kuan Hai selagi ia mendatangi, tanpa ia hentikan tindakannya, malah sebaliknya berlompat jauh dengan loncat benghou katong atau harimau galak keluar dari guha, goloknya di ayun begitu lekas ia sudah sampai di depan si pendeta sekali. Sini kau tua bertelit ke samping akan elahkan bacokan berbareng dengan itu, tangan kanannya diangkat, tiga jarinya telunjuk, tengah dan manisnya dikerjakan, untuk menangkis, dan tangan kirinya menyusul, menyabet lengan kanan dari penyerangnya itu. Oleh karena gerakan berbareng, Gautaya tidak keburu tarik pulang tangannya lengannya itu kena disabet, sampai ia merasakan begitu sakit, tanpa merasa goloknya terlepas dari cekalan, lengannya itu kesemutan dan sakit sekali. Tubuhnya juga sempoyongan, karena dorongan tangan kanan niyakow itu. Segala tembaga bobrok dan besi karatan dipakai membacok orang pendeta itu mengejek, ketika ia jemput golok musuh dan potes itu menjadi patah dua, kedua potongannya terus dilempar ke solokan. Sebenarnya Chu Inem Chu tidak berhenti sampai di situ, sedangkan lawannya tidak berdaya dan tercengang ia. Mencelat ke depan orang tangannya diulur ke depan dan mulutnya perdengarkan seruan binatang, kau berhati luhur? Go An Hai bertubuh dan, tetapi di tangannya si pendeta perempuan, ia mirip seperti seekor. Anak, bajunya kena di jambak ia mampu berdaya, terus diangkat untuk diayun. Katanya tiba-tiba jangan lepas tanganmu, Su Heng. Aku membutuhkan kunyuk itu demikian satu suara dan. Sebelum Go An Hai tahu apa, benda menyamber mengarah lehernya dengan kedua lengannya pun terpelintir ke belakang, hingga ia jadi semakin tidak berdaya. Ia melainkan membiarkan tubuhnya diangkat dan kupinnya dengar biarlah dia turun ke bawah untuk mengicipi hawa sejuk. Dan benar ia terlempar ke bawah, kemudian tergantung. Ia rasakan kedua matanya gelap, tetapi ia masih dengar perkataan orang silu, malam ini aku ampuni jiwa anjingmu, tetapi kau mesti menantikan di sini, sampai ada kawanmu yang datang kemari. Apabila kau mencoba berontak, kau akan tercemplung ke dalam solokan jurang. Kau pasti mampus. Maka itu, kau hendak hidup atau binasa terserah kepada dirimu sendiri. Setelah itu, suasana jadi sangat sunyi. Apa yang terjadi atas dirinya membuat Goan Hai pingsan, kemudian ia sedar, tetapi ia lelah bukan main. Ia terbelanggu dan tergantung pada Oyo Trotan, ia tidak berani berkutik, kuatir tubuhnya terlepas dari ikatan dan jatuh, dari itu, ia cuma bisa merintih dan mengeluh. Ia kaget atas suara nyaring bagaikan guntur, dari rubuhnya jembatan batang pohon. Setelah itu, ia tahu yang ia sudah ditolongi kawan. Keterangannya ini membuat dua keponakan murid itu menjadi kaget, Cio Tongtai sendiri sampai merasa jerih. Sudah, Susiok, jangan kau pikirkan pula kejadian itu, kemudian Tongtai ini menghibur. Buat satu budiman, membalas dendam dalam sepuluh tahun masih belum terlambat. Lihat saja kelak, siapa yang akan peroleh kemenangan terakhir. Sekarang, mari kita pulang dahulu. Goan Hai tidak bilang suatu apa, ia jadi lemah tidak berdaya, ia antap lengpek, terus pepayang ia, untuk pulang ke Tangsi. Ia insya bahwa musuhnya ada sangat lihai. Dengan sebenarnya, Eng Jiao Wong Wong Tu Leong telah peroleh kemajuan, karena ia bertekad bulat untuk mencari balas terhadap musuhnya, yang bokong ia dengan senjata rahasia beracun. Sejak ditolongi Yo Bun Hoan, sambil turuti nasihatnya orang Sio itu, ia seperti keram diri di kampung halamannya sendiri, Dusun Lek Tiok Tong di Ceng Hang Po, Ko Aisyang. Pernah ia keluar dari desanya, tetapi secara diam-diam, dan segala perbuatannya itu ia sangkal ia pun lewati tempo senggangnya dengan terima murid, yang ia berikan pendidikan. Adalah setelah muncul. Pemberontakan kaum rambut panjang, ia tidak bisa sembunyikan diri lebih jauh. Bertetangga dengan Ceng Hang Po, semuanya ada sebelas dusun. Daerah ini terancam bahaya sepak terjang kaum pemberontak. Untuk tolong mereka, Ong Tu Leong tidak bisa diam saja. Demikian ia kumpulkan murid Hoa Yang Pang, kaumnya sendiri, persatukan mereka, ia kumpulkan uang akan ongkosi pendiriannya satu pasukan sukarlah. Ia berhasil dengan pendiriannya ini, ia atur pembelaan hingga sebelas desa menjadi terjaga kuat, sampai kawanan perusuh jerih sendirinya, tidak berani datang mengganggu. Sebaliknya, secara diam diameng jiaweng suka satroni markas pemberontak untuk cari rahasia. Paling akhir ini, ia dapat tahu pemberontak niat serbu Provinsi Siamsai. Ia ingat Yobun Hoan, penolongnya, yang tinggal di Hoa Im, ia khawatir penolong itu jadi korban serbuan, karena ia tidak bisa bawa pasukannya untuk menolong, ia jadi kirim Hoa In Hong, murid kepalanya, untuk bawa surat guna ajak orang Sio itu mengungsi ke Hoa Siang. Baru muridnya berangkat, lalu pada malamnya ia dengar rahasia lain, ialah hal pemberontak sudah mulai bergerak, hingga ia jadi sangat berkhawatir. Ia tahu, untuk bela diri sendiri, Hoa In Hong akan punya kesanggupan, tapi buat lindungi Yobun Hoan serumah tangga, itulah sulit, maka ia ambil putusan akan pergi sendiri. Ia datang secara kebetulan, karena In Hong mendapat susah, merembet pada Bun Hoa dan keluarga, yang jadi korban pembalasannya Goan Siong, sedang Goh Teotok menggunai ketikannya akan lampiaskan dendamnya. Selagi ia cari hotel, lihat In Hong ditawan, dari itu ia beri tanda untuk muridnya bersabar. Ia sudah lantas ketahui duduknya kejadian, sebab apanya si murid. Ia gantikan muridnya ambil kamar di kota Hoa Seng, di sini ia mencari keterangan terlebih jauh. Demikian malam itu, selama Yobun Hoan diperiksa dianggap bengis, Eng Jiao Wong nyerbu masuk ke dalam kemah, akan berikan ancaman pada Teotok yang busuk hatinya itu, yang niat peras Bun Hoan. Apa yang jago Hoa Seng ini belum tahu adalah di tangsinya Teotok itu ada satu penjahat besar, yang berselimut pangkat Tongtai yang satronkan ia. Sehabis naik di ranggon di mama ia gantung kopiahnya Goh Teotok, Eng Jiao Wong keluar dari daerah Tangsi, selagi jalan, ia rasai samberan angin luar biasa apabila ia loncat menoleh, tampak berkelebatnya satu bayangan. Ia jadi heran, terutama untuk kegesitan bayangan itu selagi mereka terpisah hanya lima atau enam tumbak, segera ia mengejar akan menyusul. Keanya, ia heran bukan main. Ia pandai kengkeng sut, tapi ia tak dapat candak bayangan yang lenyap dalam sekiap, sia saja ia mencarinya hal ini, kalau tadinya ia akan mondok di Hotel Hoa Seng, ia segera ubah itu. Ia memikir hendak pergi ke Hoa Seng, yang lebih dekat dengan tangsi tentara. Begitu ia putari tangsi, ia menuju ke Teksengke. Tempat asing itu dahulu ia pernah datangi satu kali. Baru saja ia sampai segera tampak melesatu bayangan, cepat seperti sampai ia tak bisa bedakan bayangan itu ada manusia atau alas. Tanda seru ia pikir. Dengan kepandaianku sudah dua atau tiga puluh tahun aku malang melintang di dunia Kang O, tetapi semalam ini, dua kali aku menemui hal aneh. Apakah sekali ini aku mesti turun merek di tongkuan ini? Tanda tanya. Tanpa bersangsi, Eng Jiao Wong loncat ke batang pohon melintang di tengah jurang, lalu ia berjalan dengan NGI tubuh dengan ilmu hui siau lengpok lengkengkengkengut, karena kedua tangan digeraki mirip dengan burung. Terbang. Dengan cepat ia telah sampai di seberang di mana terus saja ia mendaki tanjakan, hingga sampai di puncaknya Teksengke, yang luasnya cuma sebelas atau dua belas tumbak di mana ada tumbuh pohon dan rumput dan batu rata. Dari sini Eng Jiao Wong memandang ke Hang Hwee Tai di mana ada cahaya api kelak-kelik, sedang di arah tangsi tentera, yang panjang, api nampaknya sebentar lenyap sebentar timbul. Markas besar tak kelihatan tegas. Kemudian ia bertindak akan cari tempat beristirahat. Ia ingat di situ ada dua guha yang masing-masing ada cukup besar untuk pernahkan dirinya. Ia baru jalan dua-tiga tumbak, lantas ia jadi heran dan curiga. Rumput dan pepohonan di situ seperti bekas ditebangi, hingga di situ tertampak jalanan batu yang bersih. Ia hentikan tindakannya, akan mengawasi jalanan itu dan kiri kanannya. Mesti ada orang berdiam, di sini, ia menduga. Lalu ia bertindak maju sambil pasang metu dan kuping. Lagi satu tumbak, di tengah jalan ada berdiri tanah munjul, jalanan jadi terbagi dua. Ia ambil jalanan sebelah kiri. Ia baru jalan dua-tiga tindak, tiba ia dengar bentakan penyerang panglima perang, kau hendak sembunyikan diri di sini? Hayolah kau berurusan dengan pengadilan. Sebagai seorang yang berpengalaman dan yalinya besar, Eng Jiao Wong tidak takut, tetapi ia loncat ke pinggir, akan melindung pada sebuah pohon besar. Sambil berbuat begitu, ia memandang ke tempat dari mana suara datang, akan terus menegur. Siapa itu yang bicara besar? Apakah kau tidak kenal aku? Tapi teguran itu dapat jawaban yang berupa suara tertawa, dari satu orang bertubuh kurus dan kepala gundul, yang berjubah suci, tangannya menyekal kebutan, berdiri di atas tanah munjul itu. Orang itu segera berkata, Eng Jiao Wong, kau masih berani banyak tingkah? Kau tidak tahu diri. Bukankah muridmu berada dalam tangan orang, sampaitpun muridku si Hang Bue turut kerembet karenanya? Aku justru hendak cari kau buat bikin perhitungan. Eng Jiao Wong telah lantas lihat niata orang itu, ia tertawa terbahak. Ah, cu inam cu, kau bikin aku kaget, kata ia. Silahkan turun. Aku tahu, kau memang ingin aku bayar kau, supaya kau bisa bikin aku ngodol saku. Dan ia tertawa pula ketika ia maju menghamparkan. Orang beribadat itu memang ada cu inam cu dari pek. Tio em di bukit Chong Long niahuasan dia lah yang terkenal sebagai Hong Bun Li Hiap, atau pendeta perempuan yang kosin. Atas perkataannya Ong Cu Li Yong, terus ia loncat turun, akan hampiri tetamunya itu yang segera mengasih hormat padanya. Sejak perpisahan kita di Butong San, tujuh tahun telah lewat, berkata Eng Jiao Wong. Niata Eng Cu bisa bawa diri hingga peroleh kepandayan istimewa, hingga tadi dua kali aku tak kenali kau. Ada urusan apa Eng Cu datang kemari? Cu in tertawa, kau sudah ketahui, jangan kau berpura saja kata ia. Bukankah tadi aku telah kasih tahu bahwa muridku telah teraniaya Allahmu. Kau mesti kembalikan. Muridku secara baik, baru aku mau mengerti. Jikalau tidak, tidak tunggu sampai Gou Kopai keset kulitmu, aku akan bikin si Garuda tak mampu terbang pulang ke Hoai Siang. Ah, Em Cu, jangan kau main kata Eng Jiao Wong pula sambil tertawa. Siapa muridmu itu? Aku tidak main, sahut Cu ini dengan sungguh. Muridmu bikin hilang suratnya, ia rembeti O Bun Hoan sekeluarga. Di antara mereka ini, ada satu muridku, murid perempuan. Eng Jiao Wong heran. Dengari sebenarnya, aku tidak tahu, kata ia, yang pun bersungguh. Apakah Em Cu pun baru sampai malam ini di lembah ini? Ini ada tempat pesiarku cuma sudah enam atau tujuh tahun, tidak pernah aku datang kemari. Melihat tempat ini dirawat, apakah Em Cu biasa pesiar kemari? Nia Kou tua itu tertawa. Tadinya aku sangka kau ada tuan kedua dari Tekseng G, tapi melihat sikapmu, yang agaknya heran, aku lepaskan sangkaanku itu, kata ia. Nah mari kesini, supaya kau tidak kehujanan dan kedinginan. Cun putar tubuhnya tanpa tunggu jawaban. Dari itu, Eng Jiao Wong terus ikuti dia, hingga di belakang tanah muncul itu, ia lihat sebuah rumah batu, ada pintunya, ada jendelanya, kelihatannya terawat baik. Em Cu, orang berilmu siapa tinggal di sini? Tanya ia dengan heran. Apa kita tidak berbuat lancang memasuki tempat ini? Kembali pendepak itu tertawa. Aku tidak nyana Eng Jiao Wong yang biasa malang melintang di dunia Kang O, kenal tata hormat sampai. Begini, sahutia. Jangan khawatir, mari masuk. Jikalau tuan rumah takut menemui kau, pasti dia sudah kabur sedari siang. Cu-in hampirkan pintu, untuk terus dibuka. Ruangan dalam sangat gelap, tapi begitu lekas pendekta ini masuk, cahaya api segera berkelebat. Maka itu, setelah ia bertindak masuk, Eng Jiao Wong bisa lihat ruangan yang terawat baik, cuma mejanya dari batu begitu pun dua buah kursinya. Bagian dalam ada teraling dengan selembar ker rumput. Kapan ker itu disingkap, Eng Jiao Wong lihat ruangan diterangi pelita. Pembaringan terbuat dari rotan. Di depan jendela ada meja kayu di atas mana pula sebuah tahkan dan sebuah cangkir. Dekat tembok ada sebuah kuali tembaga. Lihat, Ong Su Heng, apa tempat ini bukan terlebih baik daripada udara terbuka kata Cu-in sambil bersenyum, suaranya sekarang ada tenang sekali. Ong Tu Leong puas dengan orang punya perubahan sikap. Memang, An Chu, ia menjawab dengan cepat. Tapi ini tempat siapakah? Silahkan duduk dahulu, nanti aku kasih keterangan, pendeta itu mengundang. Eng Jiao Wong menurut, ia berduduk. Sebenarnya ini ada tempat kediamannya Su Peku, ketua dari Ho Asan Pei, kata Cu-in setelah ia duduk. Di sini Su Pek ngalankan semacam ilmu, lamanya seribu hari, baru sebulan berselang, ia berlalu dari sini, hingga sekarang Su Heng adalah yang dapati tempat istirahat yang indah ini. Eng Jiao Wong menjurah pada pendeta itu. Oh, kiranya ini ada tempat kediamannya ketua dari Ho Asan Pei, kata ia. Sayang aku tak dapat menemui Tu Ye In Kiam Kei, maka itu, kepada An Chu saja aku haturkan terima kasihku. Tapi tak cukup dengan ucapan terima kasihmu saja, Cu-in bilang. Setelah aku carikan kau tempat ini, kau mesti loloskan muridku dari bahaya. Bagaimana kau hendak berdaya? Muridku paling benci Gou Kou Pai, awas apabila ia sampai dapat celaka. Sabar, An Chu. Aku masih belum tahu yang mana satu muridmu itu. Nanti aku kasihkan keteranganku. Sejak guruku serahkan Pek Tiok M. kepadaku, seharusnya aku sudah tutup pintu, tak boleh aku terima murid lagi. Tian Hu Ichu, murid kepalaku, sudah buka rumah perguruan, tidak selayaknya aku ambil satu susiok untuk muridnya itu. Tapi Yobun Ho An Yo Jielo Ya, ketika ia pangku jabatannya di lantian, Oh Lam, dia sudah lindungi nama baiknya kaum kita cabang selatan, dia sudah tolongi lima murid cabang itu, Maka juga Chow Wisu Taisian Taisu, yang sudah mengkat, sudah wajibkan kita membalas budi pada keluarga Yoh itu, Yang katanya selang lagi lima belas tahun, bakal nampak bahaya. Di antara keluarga Yoh, cuma Nona Hang Bwe yang punyakan tulang baik, dari itu, dialah yang aku ambil sebagai murid. Selama sepuluh tahun, ia telah bisa terima berbagai pelajaranku. Baru sebulan berselang, aku nasihatkan muridku akan ajak ayahnya persiar. Yo Jielo Ya perlihatkan air muka berubah, itu ada alamat jelek, tetapi ia tidak sedih persiar, sekalipun untuk seratus hari. Dasar takdir tak dapat dilawan, aku telah datang terlambat, sekarang keluarga Yo kerembit oleh kealpaan muridmu. Dengan kepandainya, Hang Bwe bisa loloskan diri dari tangannya Gou Teotok, tetapi ia berbakti, ia mandah ditawan bersama, ia tidak mau lakukan tindakan di luar garis. Hatiku lega melihat kau datang menyusul, hanya dari sepak terjangmu terhadap Gou Teotok. Aku dapat kenyataan kau belum tahu bahwa di bawahannya Teotok itu ada satu penjahat besar yang lihai dan licin, malah dia ada orangnya Hang Bwe Epang. Aku sudah tengok muridku, aku telah berikan tiga butir obat untuk Yo Jielo Ya, setelah itu, aku ikuti kau datang kemari. Ong Su Heng, sekarang aku ingin ketahui, bagaimana kau hendak bekerja. Benar, An Chu, aku tidak ketahui nona Hang Bwe adalah muridmu, kata Ong Tulu. Aku pun tidak sangka, muridku sudah berlaku alpa hingga terbit bencana ini. Bahwa aku telah ancam Gou Teotok, disebabkan aku percaya, sedianya akan malu Yo Jielo Ya. Yang ada bekas pembesar kenamaan dan penduduk sini tentunya akan bantu padanya. Tapi M Chu bilang, Gou Teotok punya sebawahan yang lih inilah lain. Sebenam ya, siapak penjahat itu. Dahulu dia cukup terkenal Kang Lam, Sahut Chu En. Adalah orang Hang Bwe Epang dan dikenal sebagai Tuan Cio Loo Ya, disini, dengan pangkat tong tai, ia jadi kaki tangannya Gou Teotok, yang sangat percaya padanya. Ong Tulu Yong terkejut mendengar nama itu. Oh, dianya kata ia. Apakah Su Heng kenal dia itu Chu In tanya? Eng Jiao Wang Manggut aku tidak sangka sekarang dia pimpin pasukan perang. Bukan melainkan aku kenal dia malah dia ada bekas roh gentayangan di bawah tanganku. Dahulu ia telah lakukan kejahatan melewati batas, aku hendak singkam padanya, dia buron dari Kang Lam, katanya. Ke utara. Kabarnya dia bersumpah akan rubuhkan Hoa Yang Pei. Aku tidak sangka sekarang dia jadi tong tai dan jadi juga orang kepercayaannya Gou Teotok. Kalau tiada keterangan M. Chu ini, aku bisa gagal. Sekarang aku pikir akan kasih nasihat pada Gou Teotok, apabila ia membandel, apa boleh buat, aku nanti ambil sikap keras. Tapi M. Chu, kau tidak boleh yauhkan diri, kau harus bantu aku. Dasar kau, guru dan murid, senang aku berdiam diri di kubilku, kau siram aku dengan air kotor. Aku penasaran. Walaupun dia mengucap demikian, Chu In tertawa, dengan memandang muka Buddha yang mulia, M. Chu. Harus bantu aku, tolong mendesak. Memang tak dapat aku nonton saja, berkata pendeta itu kemudian, tetapi bila ada terjadi sesuatu atas diri muridku, aku cuma tahu kau seorang. Jangan khawatir, M. Chu. Bila aku gagal, aku juga malu bertemu dengan saudaraku, Yojie Loya itu. Baiklah, sampai besok malam, kata pendeta itu. Apabila kau haus, Su Heng, di samping ada tempat air dan per, hanya airnya mesti diambil dari dalam jurang. Chu In lantas pamitan, untuk pulang ke Petiokam. Sejak itu, Ong Chu Leong teman diri di Tekseng. Hei. Demikian dia malam kedua, bersama Chu In M. Chu, ia. Pergi beri peringatan pada Gou Tei E. Tok. Ia pun pesan Yo Bun Hoan muridnya, untuk bersabar. Hong Bu E. juga dapat nasihat dari gurunya untuk turut bersabar dan berlaku tenang. Kapan Yaho Ai Siang Tai Hiap tengah berdaya akan tolongi mereka. Di sebelah itu, Eng Jiao Wong dengar hal Chiyo Tong Tai sedang minta bantuan, malah mereka tahu. Baik siapa adanya Song Cheng, Tai Chin Hei dan Hao Ban Hong, Dari itu mereka bersepakat untuk berikan hajaran pada beberapa pembantu itu, hingga telah terjadi logoan hai kena digantung. Seberlalunya Chiyo Tong Tai bertiga, Eng Jiao Wong dan Chu In M. Chu berkumpul di Teksengke. Jago dari Ho Ai Siang utarakan kepuasannya sudah permainkan lengpek, dan kawannya. Jangan terlalu bergirang, Su Heng, kata si Nia Kou Tua. Tong Tai Si Chiyo kita tak usah khawatirkan, begitu juga logoan hai si sisa mampus, tidak demikian dengan Ie Bun Chu Chu Song Cheng dan Hao Ban Hong, kedua mereka ada licin dan cerdik sekali, mereka mirip dengan kala, mereka tidak boleh dipandang enteng. Nia Kou ini berpemandangan jauh dan benar sekali apa yang ia khawatirkan, tetapi Eng Jiao Wong tidak jerih. Buat bicara terus terang, ketika dulu aku dibokong si orang Sipau, itulah terang karena kepandaianku yang tidak sempurna, ia bilang, akan tetapi, walaupun demikian aku tak gentar, justru sekarang ada orang Hang Bwe Pang dalam urusan kita ini, aku semakin ingin tahu kesudahannya. Benarlah apa yang orang Kang O bilang bahwa kasih tua bangka ada bertabaat aneh kata Chu En. Baru aku peringatkan kau untuk waspada, kau sudah naik darah. Aku tidak peduli kau gentar atau tidak terhadap Hang Bwe Pang, tetapi aku hendak tanya kau, sekarang kau hendak bertindak bagaimana? Kau harus lekas tolong muridku lolos dari mulut harimau. Jangan sangka aku turuti saja tabelatku, En Chu, sahuteng Jiao Wong. Dalam satu hal aku hendak mohon bantuanmu. Tetapi kau harus mengerti, sudah sejak lama aku utamakan agama, aku tidak hendak bentrok dengan siapa juga, Chu In jelaskan. Di depan Seng Buddha aku telah sumpah akan pantang membunuh, dari itu jangan kau paksa aku. Aku mengerti, En Chu, tetapi permintaanku adalah lain. Aku niat pergi ke tiangan, di sini aku mohon En Chu Sudilindungi Yobun Hoan untuk satu dua hari. Aku janji, dalam tempo tiga hari, aku nanti kembalikan muridmu dengan tak kurang suatu apa. Maukah En Chu bantu aku? Aku memang tahu tak nanti kau beri ampun padaku pendepa itu tertawa. Kau serahkan pikulan seribu kati kepada pundaku, kau sendiri kabur ke tiangan. Sunglap apa kau hendak pertunjukan di sana? Jikalau aku gagal, kau bisa persalahkan aku. Tidak, kau pergilah minta bantuan lain orang. Eng Jiao Wong berbangkit, ia menjurah. Biar bagaimana, aku minta En Chu bantu aku, ia kata. Aku ingin, selama dua malam En Chu goda mereka, nanti di hari ketiga, aku pulang, aku percaya, penasarannya saudara Yewa akan dapat dilampiaskan. Apakah dayamu itu? Kau perlu kasih keterangan padaku, supaya aku tambah pengetahuan. Untuk sementara jangan En Chu menanya. Sebenarnya, aku sendiri masih belum pasti. Baiklah En Chu terbenam dahulu selama dua hari. Chu Im En Chu tertawa, sudah, masa bodoh kau kata ia akhirnya. Kau tentu berniat permainkan Tie Bien Chiang Kun si General Muka Besi. Mudahan kau berhasil, supaya kita tak usah perdalam permusuhan kita dengan kawanan kurcaci itu. En Chu baru menerkas separuh, kata Eng Jiao Wong yang juga tertawa. Obat yang aku jual dalam cukpuku ini, sebelum aku buka tutupnya, tak nanti En Chu ketahui. Aku tunggu ikau tiga hari, Chu Im memotong. Apabila kawayalan dan di sini terjadi perubahan, aku tidak tanggung jawab. Tidak nanti aku bikin gagal, En Chu. En Chu sudah menyanggupi, aku tidak mau lambatan malam ini juga aku hendak berangkat. Aku harap sebelum matahari muncul aku sudah sampai di Hoa Im, agar sebentar malam aku bisa sampai di Tiang An. Baik, Ong Su Heng. Moga kau berhasil. Eng Jiao Wong memberi hormat. Lantas ia undurkan diri, akan meninggalkan Tek Seng Chai. Ia melalui perjalanan dengan cepat sekali. Ia sudah sampai di Hoa Im sebelum Fajar. Ia jalan terus. Selagi matahari silam, ia sudah seberangi Lemsui. Sehabis bersantap dan menghilangkan letih, di waktu maghrib, ia lanjutkan perjalanannya. Begitu cuaca gelap, ia berlari dengan gunai Yaheng Sud. Ia berhasil menyampaikan Tiang An malam itu. Di kota ini, segera ia satroni tangsi tentera. Ia memutari itu untuk bisa loncat naik ke atas tembok kota, tempat mana dijaga rapi, serdaduran domundar mandir, kentongan atau gemringnya berbunyi dengan beraturan. Di dalam kota, jalan besar pun dirondai. Maka itu, untuk satroni Chiang Kunhu, gedung atau markas Yenderal, cabang atas dari Hoa Siang ini mesti berlaku hati-hati dan gesit. Walaupun pintu markas ditutup tapi penjagaan ada rapat sekali. Untuk keluar masuk, orang gunai kedua pintu samping Chiang kecil. Untuk penerangan, kecuali lentera Hiya Suhong, ada di pancar juga lentera gantung. Naik di atas wuungan rumah penduduk di sebelah timur, Eng Jiaweng awasi Chiang Kunhu, kemudian ia memutar ke belakang di mana ada tembok tinggi tak satu tumba. Di kaki tembok ini tidak ada serdadu jaga, ada juga serdadu rande dari Tang Si Seng Siu Eng. Menantikan sampai serdadu rande lewat, ia loncat naik ke atas tembok, dari situ memasuki pekarangan Chiang Kunhu. Di dalam ruangan ada yang terang dan gelap, penjagaan kuat, akan tetapi dengan tidak menghiraukan itu dan dengan berhati-hati Eng Jiaweng masuk terus, menuju ke ruangan barat daya. Di pojok sini, ia hampiri sebuah rumah kecil, di mana dua orang asik bicara. Ia mendekam di atas genteng, untuk pasang metu sambil mendengarkan. Jangan padamkan api, kata salah seorang. Sebelum jam 4, Chiang Kunh tidak nanti masuk tidur. Chiang Kunh asik bicara kepada lau suya, yang ia sayangi. Chiang Tai Jin, pokpan bagian rangsum, juga bakal datang lagi. Ah, kerjaan berat, kata yang lain. Sejak ikuti Chiang Kunh dari kota raja, sampai sekarang ini aku belum dapat hasil suatu apa. Kau gila ingin dapat pangkat, kata pula yang pertama. Jangan putus asa, atau kau nanti jadi gila. Kabarnya kawanan rambut panjang niat serbu siam seh, kalau Chiang Kunh peroleh kemenangan, maksudmu mungkin akan tercapai. Aku nanti dayakan agar lau suya sudi tolong padamu. Jangan goda aku, sahabat. Di kampung halamanku aku tak punya hong sui yang bagus, aku tak berani mengharap terlalu tinggi. Air sudah matang, nah, pergilah kau bawa. Eh, siapa main denganmu? Benar, aku nanti mintakan bantuannya lau suya. Kau sendiri mesti baiki lau suya, aku bisa bicara lebih leluasa. Sekarang sediakan tehku, sebentar aku datang pula. Kalau kau benar suka tolong aku, aku tidak nanti lupai budimu, kata kawan itu. Kau jangan khawatir, kata si sahabat, yang sambil tertawa lantas berlalu. Eng Jiawong lihat orang ada bawa dua cawan, ia perhatikan tujuan orang itu, lantas ia coba mengikuti dari atas genteng. Ia sampai di pintu model bulan, ia lihat sebuah taman. Dengan selembar genteng, ia menimpu ke dalam taman itu tapi ia tak lihat gerakan suatu apa. Itu berarti di situ tidak ada pengawal. Maka ia merayap ke payon untuk loncat turun ke bawah. Sambil berindap ia menuju ke pintu gedung. Dari dalam ada cahaya api yang tidak begitu terang, api itu teraling pintu angin. Eng Jiawong tarik daun pintu pelahan, ia lekas nyelusup masuk. Di situ ada kain tirai pintu, tapi ia lekas cari tempat untuk sembunyikan diri. Ia khawatir nanti kepergok. Ia loncat naik ke atas balok yang melintang di atas ruangan itu, hingga dari situ ia bisa mengawasi ke ruangan timur. Di dalam kamar ada meja pahat siancu dengan kursi tai suie, yang teralas tatakan bersulam, dan sebuah meja tulis lengkap dengan perabotannya. Pembaringan berada di arah timur, di samping pembaringan itu ada satu meja kecil dengan pelbagai kitab serta sebuah ciak tai, tempat tancap lilin, yang apinya menyala. Penerangan lainnya adalah enam ciak tai dengan masing bercagak tiga, hingga lilinya jadi ada delapan belas batang, hingga ruangan jadi terang sekali. Pada kedua ujung pembaringan ada berduduk masing-masing satu orang yang satu berumur kira empat puluh tahun, mukanya putih, romanya cakep, yang lain, yang duduk di kanan, berusia lima puluh lebih, sepasang alisnya gomplok, kedua matanya dalam, hidungnya bangir, mulutnya lebar, kumisnya pendek. Ia ini nampaknya keren. Ong Tu Leong menduga yang di kiri itu adalah usia, dan yang di kanan Chiang Kun Tu Leong Oh. Mengawasi jenderal itu ia percaya orang ada jujur dan gagah. Tu Chiang Kun sedang hisap cuihun. Ye utong, kenapa Rit Yau masih belum datang demikian terdengar jenderal itu? Banyak yang aku hendak katakan kepadanya. Kita ada sahabat kekal, kita boleh omong terus terang. Ada orang bilang, selamanya aku lindungi Yed Chiao. Aku anggap itu ada katanya bangsa si Yau Jin, manusia rendah. Yed Chiao bantu banyak padaku, sebaliknya aku merasa aku perlakukan dia tak selayaknya. Kau tahu sendiri, sejak keluar perang, kita lakoni perjalanan ribuan Li, tapi selama itu, Yed Chiao atur pengangkutan rangsum dengan sempurna. Bukankah rangsum ada iwa tentara? Coba lihat lain pasukan penindas perusuh, karena rangsumnya tidak terjaga baik, mereka kalut sendirinya. Yed Chiao jalankan tugas dengan baik, sebaliknya aku belum tunjang ia secara melewati batas, kalau ia dengar orang punya jelasan itu, bisa jadi ia berkecil hati. Aku biasa bawa sikapku sendiri, nanti aku tunjang dia, aku tak perdulikan apa lain orang bilang. Tong Ong benar, berkata Lui Wasuya dengan cepat, Kang Lian Heng ingat budimu, pula ia hendak balas itu. Dengan setia. Memang ngomongan orang luar tidak usah dibuat perhatian. Baru saja Suya itu berhenti bicara, segera satu serdadu pengawal datang melaporkan kedatangan Kang Taijin, Liang Xiang Chie Toh Pan, pengurus rangsum tentara. Undang dia masuk Tu Chiang Kun segera menitah. Serdadu itu undurkan diri, dan sebentar kemudian datang bersama satu pembesar umur kurang lebih 50 tahun, mukanya kurus, romannya mirip dengan kutub buku, jubahnya bersih sekali dan rapi. Di depan Chiang Kun, dia sudah lantas memberi hormat. Lao Suya berbangkit untuk memberi hormat setelah Tok Pan itu selesai menghormati Tu Chiang Kun. Ia memanggil Itchiao dan Tok Pan itu membalas dengan Lian Heng. Kemudian itu mengalah tempat duduk, ia sendiri. Pindah ke kursi meja teh depan jendela. Itchiao, bersama Yeutong aku justru harap kedatanganmu, kata Tu Chiang Kun, yang mulai bicara. Selama beberapa hari ini, kau lebih repot pula. Bagaimana dengan tugasmu itu? Apa bantuan rangsum dari Soe Coan sudah tiba? Katanya pemberontak hendak, serbu siamsai dengan 20 laksa serdadu, aku tak percaya jumlah itu, aku menduga cuma 7 atau 8 laksa, namun mereka tak dapat dipandang enteng. Aku harap kau perlukan mengirim rangsum ke Kim Xiaokuan, agar mereka tidak sampai keputusan bahan makanan. Hanya mengenai Gou Tai Gia aku dengar ia ada sedikit jumlah dan penduduk siamsai telah diperas hingga rakyat jadi gelisah dan penasaran. Apabila kabar itu benar adanya, aku mesti tegur padanya, jikalau aku tunggu sampai lain orang serang ia, sedikitnya aku bakal kerembet. Kianget Xiao menjura. Tentang tugasku, harap kengelian Tai Jin jangan buat khawatir, katanya. Aku insaf kewajibanku, aku ingat budi kebaikan Tai Jin, tidak nanti aku mengisiakannya. Rangsum dari Soe Coan sudah tiba. Rangsum untuk Kim Xiaokuan, buat Te E Su Tin dan Te E Gou Tin, masing-masing sudah diambil oleh Tau Wisu Te Kek To dan Syu Pie Fang Poko. Mengenai Gou Te Etok, baik Tai Jin bersikap sabar karena sekarang ada di saat membutuhkan tenaga, sedangnya ada gagah. Pai Chit sendiri tidak setujui dia tetapi Pai Chit tidak ingin tanam bibit permusuhan. Karena sepak terjangnya itu, nanti juga dia ketemu pakunya. Tu Leong Oh Manggut. Selama ini pandanganmu banyak bertambah, It Chiao, katanya. Itulah berkat pimpinan Tai Jin, sahut sebawahan itu. Baru berkata sampai di situ, Qiang Le Chiao tunda perkataannya lebih jauh, ia melengak, lalu ia menoleh, karena di situ ada datang satu opsir, sehabis memberi hormat pada General Tu, opsir itu segera berikan laporannya dari Kota Raja. Tidak ada datang utusan yang membawa surat penting dari Kun Ki Tai Jin, ia diantar oleh Tintai Lo Tai Jin dan Ho Chiang Gok Tai Jin. Tu Chiang Kun pun melengak, Lu Ye Utong tidak terkecuali. Tapi General ini lekas jadi tenang pula, sambil perintah pengawalnya untuk layani di asalin pakaian, ia perintah opsir itu minta Lo Tai Jin temani utusan di ruangan tamu. Setelah itu ia lalu undurkan diri. It Chiao sudah menuju ruangan tamu, empat diri tetapi mereka dititah menanti saja, maka mereka mengantar hanya sampai di luar. Di lain saat, Tu Chiang Kun sudah menuju ruangan tamu, empat pengiringnya membawa penerangan tanglung. Menggunai saat kamar kosong. Eng Chiao Wong turun dari tempat ia bersembunyi, untuk letaki sepotong surat di atas meja, yang ia tekan ujungnya dengan dua jari, lalu ia tindikan dengan tindian dari kuning kemudian ia pasang meta pula. It Chiao dan Ye Utong sudah lantas ada pengawal yang sedang minum teh. Tapi ketika mereka balik ke dalam dan Ye Utong lihat surat di meja, ia terperanjat. It Tong, lihat, surat apakah ini ia berseru? It Chiao pun terkejut. Eh, dari mana datangnya ini kata ia, yang terus menghampiri hingga ia lihat alamatnya. Yo Chiang Kun. Betul heran. Kau jangan ganggu, kita tunggu sampai baliknya Chiang Kun. Heran, nyatakan Ye Utong. Meja ada begini keras, kenapa surat ini bisa ditekan hingga melesah? Kapan kejadiannya? Kita toh tidak pernah berlalu jauh dari sini? Selagi dua orang ini terheran Tu Chiang Kun sudah kembali sehabis menemui tetamu, ia lantas disambut dan diundang duduk. It Chiao ingin ketahui dahulu kabar dari kota raja, dari. It Tia tidak lantas beritahukan tentang surat yang datangnya aneh itu, ia hanya tanya, kabar apa yang utusan bawa. Ia pun tambahkan apakah Go We Lo O Tiong Tong memesan sesuatu untuk ngeliak tai jin bersiap? Tu Chiang Kun manggut. Kau benar cerdik, sahut ia, kau menduga benar sebagiannya. Ada satu menteri penasehat yang sudah adukkan teotok Go Ung Tai Giap, yang dituduh sudah main gila dengan rangsum tentara dan memeras rakyat, disebelah keras sikapnya meminta tunjangan, dia pun gila paras cantik. Sama sekali ada. Belasan, hingga Seri Baginda menjadi gusar, hingga perintah mendadak dikeluarkan untuk segera periksa teotok itu, Baiknya ada beberapa menteri lain yang memberi saran untuk berlaku sabar terutama mengingat teotok ada seorang peperangan yang gagah dan berjasa, sedang sekarang ada di saat peperangan, tenaga dan kepandayan sangat dibutuhkan. Demikian akhirnya, La We Lo O Tiong Tong minta suka soal Gou Teotok itu. La We Lo O Tiong Tong pun tidak berani ambil tindakan tegas, umpama dengan kirim utusan langsung untuk membuat pemeriksaan, di Gou Teotok gusar dan melawan, dari itu diambil putusan untuk mewajibkan aku mempenyelidikan dengan teliti, apabila tuduhan terbukti benar. Ditugaskan akan kurangi kenya Gou Teotok sedikit demi sedikit. Umpama Gou Teotok benar bersalah, sedikitnya ada turut menanggung jatitik aku dipesan untuk berilaku jujur dan adil. Lebih lanjut aku dipesan untuk perhatikan gerak-geriknya lain pasukan pemberontak, untuk bisa menghadapi mereka. Lihat, It Chiao, Tong, apakah ini bukannya sulit? Selagi mengucap demikian, Tong Oh memandang ke lain, dari itu ia heran tempo mendapat lihat surat di ujung. Koma kenapa surat itu tertuh? Tentu ada pelayan yang main gila kata ia. Harap Kengliak tidak persalahkan pelayan, berkata Kiang It Chiao. Coba Kengliak perhatikan dengan seksama dan periksa surat itu, nanti Kengliak dapat tahu, surat itu bukannya surat sembarangan. Tu Chiang Kun berbangkit akan hampiri meja itu. Ia keluarkan seruan heran apabila ia sudah lihat dari dekat. Ia ulur tangannya akan cabut itu, tetapi surat tidak terangkat apabila ia mencabut untuk kedua kalinya, dengan gunakan tenaga. Baru surat dapat diangkat ia periksa alamatnya lalu ia buka sampulnya, ia baka bunyinya seperti berikut. Chiang Kun Yang Mulia Chiang Kun memimpin angkatan perang kerajaan, untuk menindas pemberontak, guna menolong rakyat agar mereka hidup aman dan damai, untuk itu rakyat bersyukur kepada Chiang Kun. Akan tetapi tidak demikian dengan Teotok Gaung Tai Giap. Teotok ini tak hargai kecintaan Chiang Kun terhadap rakyat, dia menyalani budi negara, selama memerintah di Tongkuan, dia berbuat sewenang dia peras rakyat, hingga rakyat jadi mengeluh dan penasaran. Tentang kejahatannya Teotok itu, rakyat semua mengetahuinya. Paling belakang ini, Gou Teotok sudah celaka Yobun Hoan penduduk kenamaan dari Hoaim. Yobun Hoan itu ada penduduk baik, terpelajar dan hidup berbahagia, dan untuk belasan tahun ia pernah pangku-pangkat dengan adil dan bijaksana, selama belakangan ini, ia hidup sebagai rakyat jelata yang damai. Tentang orang Shio ini, Chiang Kun pun tentu telah mendengarnya. Tetapi sekarang Gou Teotok tak dapat peras dia, dia difitnah bersekongkol dengan pemberontak, dia telah ditawan, guna dapati pengakuannya dia dikompes, hingga tubuhnya terluka, keadaannya payah. Sebagai satu anak sekolahan, ia bertubuh lemah, mana ia sanggup lawan siksaan? Aku ada seorang rakyat jelata, aku pun penasaran atas kekejamannya Gou Teotok itu, sedang di lain pihak. Bun Hoan adalah orang dari siapa aku ada berhutang budi. Aku tidak mau bertindak sembarangan, dari itu dengan jalan ini aku mohon keadilan Chiang Kun. Tentang duduknya hal Chiang Kun bisa tanya sembarang orang. Aku harap Chiang Kun bertindak lekas, karena Gou Teotok sudah bersiap sedia menggunai kekerasan, akan berangus mulut orang dengan jalan perampasan jiwa rakyat yang lemah. Berbareng dengan ini, aku hendak beritahukan hal yang berikut. Aku mengerti sedikit ilmu silat, aku biasa merantau, kebetulan saja aku dengar hal kaum pemberontak hendak serbu Provinsi Siamsai. Kaum pemberontak jerih terhadap Chiang Kun, sengaja mereka siarkan berita hendak meluruk ke Tong Kuan, Bun Kuan dan Keng Cie Kuan, tetapi sebenarnya, dengan maju secara diam-diam, dengan menyamar sebagai rakyat jelata, mereka menyeberang ke Hon Kok Kuan dan Hang Leng Tau, akan bergabung diri dengan kawanan penjahat yang mengeram di Gunung Bute E San dan kawanan Hang Bue E Pang di daerah Lebun. Mereka mengacau di dalam, untuk memecah perhatian. Jikalau mereka sampai berhasil, telah kalah rakyat negeri. Maka itu, dengan jalan ini, aku mohon perhatian yang sungguh dari Chiang Kun. Surat itu dibubungi tanda tangannya Ong Tu Liyong. Selagi itu Chiang Kun membaca, Kiang Le Tiao dan Lao Ye Utong berdiri dalam saja, kemudian jenderal ini. Menoleh pada kedua sebawahannya itu. Kau bakal surat ini, kata ia, kemudian kita nanti berdamai. It Chiao sambuti surat itu, selagi ia bakal bersama Ye Utong, Tu Chiang Kun pergi ke kursinya akan duduk diam dengan alis dikerutkan. Berdua mereka pun periksa surat dan sampulnya. Kemudian, Kiang Tai Jin letaki surat di depannya jenderal itu. Duduklah, kata Tu Chiang Kun seraya pandang dua orang itu. Kita mesti berpikir, supaya kita tidak sampai digunai sebagai senjata oleh orang jahat. Chiang Kun benar, dua sebawahan itu manggut. Kapan kau ketahui adanya surat ini Tu Chiang Kun tanya. Jangan heran atas ketulusanku. Kenapa tidak lantas kau beritahukan aku perihal adanya surat ini? Sedikitnya kita bisa susul pembawa surat. Kedua sebawahan itu berbangkit. Ada selayaknya saja kengliak tegur kita, kata It Chiao, yang terus tuturkan bagaimana mereka dapati surat itu. Karena datangnya surat secara luar biasa, kita percaya, pengirimnya mesti ada orang luar biasa juga, jadi sia saja apabila kita susul padanya. Ketika kengliak kembali, kita tidak ingin bikin kau kaget atau bingung, umpama kengliak tidak lihat sendiri surat itu, kami toh akan beritahukan juga. Harap kengliak maafkan kami untuk sikap kami ini. Jangan kau salah anggapan, aku tidak curigai kau berdua, kata Sep itu. Aku menanyakan karena aku khawatir ada pengawal kita yang main gila karena mereka kena dilagui orang luar. Aku percaya semua orang kita ada setia, Ye Utong bilang. Apa yang aneh, It Chiao bilang, kita cuma berdiri sebentar di depan pintu sehabis antar kengliak keluar, cepat luar biasa, orang telah masuk dan letaki suratnya itu. General itu manggut. Kau benar, ia kata. Bunyi surat itu sangat kebetulan. Memang sikapnya Gow Tai Giap tidak memuaskan. Yo, Bun Hoan ada bekas pembesar yang setia, jujur dan adil, ia pun termasuk hartawan, pasti dia tidak akan lakukan perbuatan gelos seperti dituduhkan. Tapi bunyinya surat ada mengenai juga rahasia militer. Kelihatan si pengirim surat agaknya hendak unjuk kegagahannya dan kepandainya ketika ia sampaikan suratnya ini. Pae Chi tanggap, bunyinya surat lebih baik dipercaya daripada tidak, utarakan Ki Yang It Chiao apabila ia lihat sep itu agak sangsi. Umpama si pengirim surat memfitnah dan ia hendak gunai tangan kita untuk membinasakan musuhnya, kita juga masih bisa melakukan penyelidikan dengan waspada. Perihal keburukannya Gow Peetok, itu sudah terang, apabila kengliak ayal bertindak, mungkin kengliak akan kena teremet. Sungguh kecewa dan hebat apabila Yo Bun Hoan dan keluarganya yang jumlahnya beberapa puluh jiwa mesti terbinasa di tangan Gow Tai Giap. Percuma saja andai kata kemudian perkara dapat dibikin terang tetapi mereka itu sudah berada di dunia bakar. Kenapa kita tidak mau menolong selagi sekarang masih ada ketikanya? Kita urus dahulu perkara Yo Bun Hoan ini, apabila duduknya benar seperti bunyinya surat ini, rahasia militer itu juga tentu benar adanya. Perihal si pengirim surat, Pae Chi tanggap dia ada seorang gagah dan setia. Baik kengliak kirim utusan yang pandai ketongkuan, akan minta Yo Bun Hoan semua, supaya perkaranya bisa diperiksa di sini. Kita mesti jaga, umpama Gow Teotop curiga, tidak sampai ia mendahului menjatuhkan hukuman mati pada Yo Bun Hoan. Untuk itu, lebih dahulu kita mesti lihat semua terdakwa, supaya Gow Teotop tidak sempat berbuat apa. Bagaimana pikiran kengliak Tai Jin akan indahkan ini? Katanya Tiangit Chiao ini membuat lenyap semua kesangsiannya Tu Chiang Kun. Baiklah, kita boleh bertindak menurut saranmu itu, ia nyatakan. Kemudian ia menoleh pada lau Suya Seraya terus berkata tolong kau bikin surat yang perlu, kau minta Hu Chiang Tiat Antai yang pergi ke Tongkuan bersama sejumlah barisannya. Bilang, bila ada satu jiwa saja dari keluarganya Yo Bun Hoan yang lolos, dia akan diperlakukan sebagai sudah makan sogokan. Dapatkah Tiat Hu Chiang tunaikan tugasnya ini? Kengliak Tai Jin sudah pilih orang yang tepat, berkata Kiangit Chiao. Tiat Hu Chiang ada cerdik, dia tentu bisa layani Gow Teotop, sedang pangkatnya, yang tidak lebih bawah seberapa, pasti akan bikin Gow Teotop tidak berani main gila terhadapnya. Tu Chiang Kun puas, ia tetapkan tindakannya itu. Kemudian, selagi ia salin pakaian, Lao Ye Utong selesaikan suratnya. Pada jam tiga lewat, Tiat Hu Chiang telah datang menghadap untuk terima titah, ia dipesan bagaimana harus lindungi keluarga Yo, setelah mana, ia berangkat bersama satu barisan serdadu berkuda. Setelah itu, dua Kiangit Chiao dan Lao Ye Utong juga pamitan dari Sep mereka akan kembali ke masing-masing kamarnya, di ruangan Sebel Timur. Di luar markas, masih pengiringnya, dengan lentera tangan menyambut mereka, untuk iringi mereka pulang. Satu pelayan sudah lantas antar Tu Chiang Kun ke kamar tidurnya, tapi sebelum ia kembali untuk rapikan kantoran, selagi kantoran sepi, Eng Jiao Wong sudah loncat turun dari tempat ia bersembunyi, ia jemput pit atas meja, pit yang masih basah, untuk dibawa loncat naik ke atas pin. Segera di situ ia menulis 16 huruf yang berarti kambing sudah lolos dari mulut harimau. Sahabat baikku telah terbebas dari penasarannya, maka budi besar ini satu waktu akan dibalas, sebagai tanda tangan, ia menulis. Ho Ai Siang, Eng Jiao Wong. Sehabis itu, ia loncat turun pula apabila ia sudah taruh pit di tempatnya, ia bertindak pergi. Justeru ia dengar tindakan kaki, menghilang dengan cepat. Di atas genteng dari rumahnya salah satu penduduk, Eng Jiao Wong beristirahat sebentar. Ia lihat terangnya rembulan, ia dengar suara kentongan. Itu waktu sudah jam 4 lewat. Ia puas dengan tindakannya itu, ia percaya Tu Chiang Kun bakal tolong Yo Bun Hoan. Mengenai Yo Bun Hoan sendiri, ia puas, sebab ia percaya, Chu Inem Chu tentu bisa lindungi orang siu itu. Ketika sudah terang tanah, Eng Jiao Wong jalan keliling kota Tiang An, untuk perhatikan bekas kota raja yang tua ini. Ia tidak perlu salin pakaian lagi, karena untuk keluar malam, ia tetap pakai tungsa, pakaian yang panjang. Untuk setengah harian ia berdiam di kota itu, sesudah itu, ia menuju ke Tongkuan. Sama sekali ia tidak sangka, di Tongkuan sudah terjadi perubahan hebat, yang oleh Chu Inem Chu pun sampai tidak dinyana sama sekali.